Ini dari Parlemen, apakah bisa menjadi jembatan, Pak Ngace, dari pengusaha, dari pemerintah, dari keinginan masyarakat juga, seperti itu? Iya, saya kira memang harus diambil langkah-langkah antisipatif ya. Terutama untuk, sebetulnya bukan hanya soal pemboikotan, tetapi dampak dari geopolitik, akibat dari baik perang Rusia-Ukraine maupun apa yang terjadi di Timur Tengah itu pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi domestik. Karena itu, tadi saya setuju pertumbuhan ekonomi kita walaupun sedikit turun tetapi masih dalam batas yang perlu kita antisipasi. Karena itu, hal yang sangat penting, saya kira, apalagi kita menghadapi Pilpres dan Pileg ini, ya wacana antisipasi terhadap kondisi geopolitik inilah yang juga seharusnya memang bisa ditawarkan oleh, jadi perdebatan publik untuk mencari jalan keluarnya gitu. Karena situasi uncertainty yang kita hadapi saat ini tentu akan selalu mempengaruhi terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi bagi Indonesia gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.